Intro Jadi maknanya kalau kamu mau dekat dengan Allah, takut dengan Allah, Allah adalah dengan membentengi diri kami Forum Silaturahmi, Husnul Hotimah kembali menggelar acara pengajian rutin yang sudah memasuki episode yang ke-95 dan kegiatan ini berlangsung pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah di Hotel Puri Senyur Samarinda 7 Januari 2022 Forum Silaturahmi, Husnul Hotimah ini berdiri sejak 7 tahun yang silam di mana forum tersebut merupakan wadah berkumpulnya para purna tugas dan tokoh muslim yang ada di kota Samarinda Kegiatan pengajian rutin bulanan melalui Forum Silaturahmi, Husnul Hotimah atau FSHH yang digaga serta dibina oleh tokoh muslim dengan latar belakang sebagai pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan serta resort di Kaltim Haji Muhammad Yosutomo juga sebagai ketua pembina Forum Kebangsaan Kaltim dan tokoh yang satu ini juga cukup dikenal oleh masyarakat Kaltim sebagai seorang dermawan yang sudah banyak memberikan bantuan dalam kegiatan sosial dan bahkan membangun beberapa masjid di Kaltim Kegiatan pengajian kali ini dihadiri oleh Imam Besar Masjid Baitul Mutakin atau yang dikenal Islamic Center, Kiai Haji Muhammad Rashid yang bertindak selaku pembawa tausiah di acara tersebut dengan peserta yang hadir kurang lebih 250 jemaah Sedangkan para tokoh agama Samarinda yang hadir selain pembina FSHH Haji Muhammad Yosutomo juga hadir tokoh senior Kaltim, Syarif Udien Kairah dan Anwar Basran Asmuni Ali Ketua FKUB Kaltim dan hadir beberapa tokoh lainnya Dalam tausiah Kiai Haji Muhammad Rashid menyampaikan tips membina akidah agar keimanan dan ketakwaan seorang muslim bisa istiqomah dalam menjalani kehidupan sehari-hari Jadi maknanya kalau kamu mau dekat dengan Allah, takut dengan Allah, Allah adalah dengan membentengi diri kami Membentengi dari apa? Membentengi dari semua yang tidak baik Dari semua yang dibenci oleh Allah Dari semua yang dinirik oleh masyarakat menyemersahkan Semua yang negatif bentengi Kalau nabi berpesan bahwa orang beriman itu cirinya tidak banyak bicara maknanya bentengi diri anda, bicara anda dari omong kosong Sementara itu pembina FSHH Haji Muhammad Yusutomo menyampaikan bahwa pengajian rutin ini merupakan upaya untuk menjalin kebersamaan sekaligus silaturahmi antar sesama umat muslim di kota Samarinda Ini kita bendaftar mental Manga agama itu mental Islam mentalnya agama Fisiknya rapatan Il Alamin Inilah kita di Nusantara Beragama demikian Kita bukan di Eropa Di Timur Tengah Di Nusantara Itu saya terima kasih Pada rakyat Rakyat beribadah tidak dilihat orang Tapi jangan lupa Akar rumput Itu yang dilihat Allah Itu yang paling mulia Allah wakbar Sedangkan pada bagian lain Pelaksanaan kegiatan FSHH Sari Fuddin Kairah Mengatakan pengajian FSHH ini Setiap tahun mengalami peningkatan kualitas dan kuatintas Ia juga mengatakan bahwa Forum ini terus dibina dan dikembangkan Agar persatuan dan kesatuan muslim di Kaltim Kian Soled Forum itu sekedar kita berkumpul Yang sudah purna tugas gitu Intinya adalah kita menyegarkan kembali Supaya terhindar dari Loss power syndrome Kalau yang intinya kan Tempat lagi kita untuk bersilaturahim Kemudian sambil kita menambah Menambah apa namanya Bekal kita untuk sisa-sisa umur kita Untuk bisa insya Allah Besunul khatimah Jadi pesannya Pesan yang hendak kita Ya kan 95 ini kita ya bersyukur Bersyukur bahwa selama pandemi Pandemi COVID-19 ini Alhamdulillah kita masih bisa berjalan Dengan izin dan Hidayah Allah Kita pengajian ini masih tetap Berkumpul dan berjalan seperti biasa Targetnya ya Harmoni Itu gagasannya Ide nya yang paling top Itu dari Pak Yasutomo Kita harmoni Semua Karena kita dalam negara Dan bangsa masyarakat tantanan Pancasila Undang Dasar 45 Bineka Tunggal Ika NKRI Nah itu dia Pengajian diwarnai dengan Pemotongan tumpeng Oleh pembina FSHH Sebagai tanda ucapan syukur Dalam memasuki tahun baru 2022 Dengan harapan Tahun ini bisa lebih baik Dari tahun-tahun sebelumnya Dari Hotel Puri Senyur Kota Samarindang Kegiatan pengajian rutin Forum Selaturahmi Husnul Hotimah Yang ke-95 GATV M. Syakir Dan Alif Mengabarkan